Baca buku, buku yang saya baca kali ini adalah Bilsapetinmu Oleh ada saya download dari internet, kita baca dulu kita belikan ter Vicitaan dalamования membangun kampus sebagai lingkongan masyarakat Ilmea sebagai lembaga Ilmea dan bangbangi dan Buh payer pence respeQU college pria satu ke zwei kemudian untuk tali selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Yang tidak emaliki orientasi yang jelas dan diput dipertagung jawabkan. Pemikiran rasional layang mempumalepaskan dari manasya dari balengkwa balengkwa Tradicional dan mitis, serta membabaskan manasya dari kapisikan, ketidak yelezen, ketidak diwan dan kabata hana. Dengan pemikiran kredisna, manasya tadak puas terhidab kabata hana sendi, reserta terhidab ketidak yelezen segalamakem informasi yang diitari manya. Sehingga orang yang berpikir kritis tadak puas akan sekedar informasi sibagai penjelasan yang asal saja. Pemikiran rasional layang mempumalepaskan dari manasya dari balengkwa balengkwa Tradicional dan mitis, serta membabaskan manasya dari kapisikan, ketidak yelezen, ketidak diwan dan kabata hana. Dengan pemikiran kredisna, manasya tadak puas terhidab kabata hana sendi, reserta terhidab ketidak yelezen segalamakem informasi yang diitari manya. Pemikiran kredisadala pemikiran yang meni adari akun arah tujuandari kegiatan berpikir, ya itu menkari kajalasan dan tidak kabinaran. Sehingga orang yang berpikir kritis tadak puas akan sekedar informasi sibagai penjelasan yang asal saja. Informasi yang merupakan penjelasan diharapkan merupakan informasi yang relevan dengan hal yang dijelaskan serta membarikan penjelasan yang terang dan deput dipertahagung jawabkan kabinarana. Demgan demikiran orang yang berpikir kritis perlutipat membarikan serta membarikan penjelasan yang relevan dan benar, deripada penjelasan yang tidak relevan dan selah. Untuk membarikan penjelasan yang relevan dan kabinarana deput dipertahagung jawabkan, selan melakukkan penjelasan penjelasan dan penelitian sekedar sermat dan teliti, orang juga perlua berpikir logis. Berpikir logis Anak distribself Serti pemikiran orang yang dikabaran Dipertahagung jawabkan. Dengan pemikiran yang kritis dan disusun secara logis, diharapkan diputmeng heselkan tubur pengetahuan yang systematis, sibukai satu kesituin pemahaman yang saling turkai satus samalane secara organis. Yang mazing mazing baygian mamila kekadojakan dan perayaan yang memang tak tergantakan. Dengan dibangkarnya belengkwa belengkwa, tradisional dan mitis, manisya dibi-baskan deri ketidak diwan dan kabadahana. Filsafat akan memba-baskan manisya idari karabur piqir yang tidak territur dan tidak jurni. Filsafat akan memba-baskan manisya di segala jenis pengera yang hendak mempersempat ruangarik akal budi manisya. Untuk memba-baskan manisya dari karabur piqir yang pisik dan dangkal. Filsafat akan memba-bimbing manisya untuk berpikir secara luis. Filsafat akan memba-baskan manisya dari karabur piqir yang tidak territur dan tidak jurni. Dengan memba-bimbing manisya melakukkan pemikiran secara rasional, kritis. Logis dan systematis. Memilaan mani yang relevan untuk memba-baskan penjelaisan dan mani yang tidak relevan. Serta diput memba-baskan jalan penjelaisan yang diput dipertahgung jawabkan kabadahana. Selan sedikit penjelaisan tentang perayaan filsafat sabagai pendabrak. Pembibas dan pemba-bimbing pemikiran manisya dari segala makambilengguyang menjkong dan mempersempat aktivitasna. Aida bakna dijelaskan sedikit tentang pendurong mungkolna pemikiran filsafat. Filsafat ternyata birakar dalam kesenderungan kodrat manisya yang birakul buti itu. Manisya yang didesari oleh raza heran dan kagam senderung bertanya tanya tentang lingkungan alam dan kehijapan yang sedmekan mengegumkan. Pertanyaan pertanyaan yang diderung oleh raza ingin tehu tersebut mengerikan manisya untuk berpikir. Meni alidiki dan barisya memperole jawabana. Jawaban jawaban yang diperolena sering masa bellum gelas, masa deragukkan kabinarana, dan tentas seja manisya tidak puas terhaita pjawab jawaban yang kabinarana karang may. Sehingga manisya tersebut meneris bertanya dan bertanya untuk memperole jawabana yang membang memperakan penjelaskan yang may akingkan dan memuaskan. Hakikat filsafat justru turlatak putakamampuana untuk bertanya dan sesaha. 5. Mencari jawabana, sehingga berfilsafat terutama berarti mengemukakan pertanyaan dan buken mengemukkan pernyatan. Dengan filsafat kita diderung untuk berani mempersoalkan segalam akam hal yang kita hadapi dan barisya mengegumkan perhaja alam semesta dan kehijapan ini. Dengan demikian filsafat ilmu penjelaskan, sebagaipemikiran philosophis, tentas seja semestinya juga mengemukakan sebanyak mungkin pertanyaan pertanyaan dan per-sualan per-sualan tentang segalam akam hal yang berknaan dengan ilmu penjelaskan. Ilmu penjelaskan tanya dipahami atas dasar kabiasan kabiasan yang dilakukan serta atas dasar pandanan pandanan yang tidak dipat dipertagung jawabkan. Melankan perlua dipahami atas dasar pembahasan yang rasional, kritis, logis, dan systematis, objektif, menialura dan mendalam. Filsafat ilmu penjelaskan, tadak membahas ilmu penjelaskan atas perkiran perkiran yang ada pada subiak. Melankan langsung mengarapada ilmu penjelaskan itu sendirisibagi obiana. Filsafat ilmu penjelaskan, tadak membahas ilmu penjelaskan menialura, sehingga dipahali pemahaman yang utah. Dan filsafat ilmu pengetahuan tidak hanya membahas hal hal yang sekurah accidental nampak dipermukkan, melankan perlue membahas sekurah radik mendalam, untak diput memperoleh unsur-unsur hakiki yang menjati siri khas dari ilmu pengetahuan. Ada Tiga landasan yang digunakan untuk melankukan pembahasan sekurah filosofis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu, landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan axiologis. Berdasarkan landasan ontologis, filsafat memperseulkan tentang siri khas dari ilmu pengetahuan. Yang mencakup segala jenis ilmu pengetahuan, bela dibandingkan dengan berbagi makam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukkan oleh manis. Sekurah ontologis, juga perlue diperseulkan tentang lingkup, wilayah kerja ilmu pengetahuan, sebagi obi ek dan sisarana, serta perlue dikitahui tentang target dari kegiatan ilmu pengetahuan yang ingin diusahakan serta dikapania. Landasan epistemologis memperikina sarjai pembahasan tentang kera kerja ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmu pengetahuan. Dan landasan axiologis menjadi dasar pembahasan untuk mengekmen mukaan nilai nilai yang terkai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Selan, nilai kebenaran, perlue di setahariодanya berbagi nilai kegiatan yang dipadit mukaan dalam ilmu pengetahuan. Sebagai yang memiliki niler kegunan, ilmu pengetahuan memiliki nilai netral, yang baik dan hahatnya sanggat tergantung pada manusia yang menggopirasi kena. Terima kasih.